Makanya ada satu, gak tau ustad Sepertinya ustad akan tapi Subhanallah, mbak sekali hawa nafsunya Mengkritiki kaum Asyairah Supanya dia tidak mengerti tentang wajib Bagi Allah dan wajib atas Allah Dia sudah membuat fitnah Sana segini, mengatakan Apa itu orang Asyairah itu? Natur Allah, wajibkan Allah Harus begini-begini dengan sifat 20-nya Memwajibkan atas Allah Kasian banget dia tidak paham Sifat jais bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Yang dimaksud sifat jais adalah Sesuatu yang boleh Allah berlakukan terhadap Hambanya dan boleh tidak diberlakukan Allah boleh menjadikan Anak-anak anda alim soleh Itu jais Allah boleh Menjadikan anda Orang yang tentram batin Sehat lahir Itu boleh Itu sifat jais Begitu juga Jika Allah mengedaki seseorang Di sana Tiba-tiba dengan sakit-sakitan Dan setelahnya itu jais Jadi boleh Allah berlakukan Artinya tidak mustahil Menurut akal Jika Allah Melakukannya Dan juga tidak mustahil Menurut akal Jika Allah tidak melakukannya Seperti tentang penciptaan manusia Sebelum manusia tercipta Secara akal Boleh Allah menciptakannya Dan Allah juga Boleh tidak menciptakannya Arti jais ini Tidak harus ada Dan tidak harus tidak ada Boleh ada Boleh tidak Para ulama menyebutkan Fi'ilukulli syai'in Fi'ilukulli mumkinin autarkuhu Jadi Nanti kita harus kembali Kepada sesuatu yang ada ini Yang telah ada Atau yang Sering dibahas itu Antara sesuatu yang ada Dan tidak ada Dari sesuatu yang ada Dan tidak ada Ada dua model Sesuatu yang adanya itu Wajib ada Tidak boleh tidak ada Sesuatu yang Adanya itu Tidak boleh ada Ada yang adanya Harus ada Tidak boleh tidak ada Ada sesuatu yang Adanya tidak boleh ada Sesuatu yang adanya itu Tidak boleh Tidak dan harus ada Adalah keberadaan Allah Jalla jalalu Adalah Allah Maha ada Adanya Allah Adalah harus Tidak boleh Tidak ada Maka wajibul wujud Maka wajibul wujud Harus ada Itu bukan mungkin Kalau harus ada Bukan sesuatu yang mungkin Kalau kalimat mungkin Mem Mem Kaf Non Mungkin Bukan mungkin Mungkin Adalah sesuatu yang boleh diadakan Boleh ditiadakan Kalau keberadaan Allah Jalla jalalu Adalah Wajibul wujud Wajib adanya Yang menghukumi Adalah Akal kita Sebelum bicara dengan syariat Akal kita Akal kita Tidak bisa Mengingkari Adanya Sang pencipta Yang disebut dengan Allah Jalla jalalu Akal kita Seperti pernah kita hadirkan Dalam dialog awal Tentang Keyakinan Akan wujud Allah Kalau kita melihat Polpen yang kecil saja Tidak percaya Kalau polpen itu Ada Tanpa Ada yang Mengadakannya Biarpun kita tidak tahu Siapa yang membuatnya Yakin Seyakin-yakinnya Bahwa Polpen itu Ada yang membuatnya Bagaimana Yang kecil saja Kita tidak bisa percaya Kalau tidak ada yang membuatnya Bagaimana Suatu yang Dasat semesta Kemudian kok Kita bisa percaya Kalau itu Tidak ada Yang membuatnya Yang kecil Ada yang membuatnya Tentu yang gede Ada yang membuatnya Sama-sama Kita tidak tahu Siapa yang membuatnya Dan begitu Biarpun Kalau polpen Akhirnya kita merekarka Oh Projek pabrik sana Tapi yang jelas Keyakinan kita Sampai kepada Bahwa Yang kita saksikan Ini ada yang menciptakannya Semesta ada yang menciptakannya Maka Yang menciptakan adalah Tuhan Sang pencipta Dan sang pencipta ini Disifati Wajibul Wujudi Wajib adanya Karena adanya Ada Dati Tidak diadakan Ialah yang Mengadakan Sesuatu yang Sekarang menjadi Ada dari Tidak ada Kemudian ada lagi Sesuatu yang Tidak boleh ada Apapun Pembahasannya Tidak boleh ada Yaitu apa Adanya Tuhan Selain Tuhan Allah Maka itu adalah Bukan mungkin Yang mungkin Adalah sesuatu Yang mungkin Ada dan mungkin Tidak ada Ya tentu keberadaan kita Anak kita alim Kita sehat Kita kaya Kita cukup Itu semuanya mungkin Maka Allah menjadikan anda kaya Allah menjadikan anda sehat Boleh Maka jais Boleh Bagi Allah Untuk menjadikan anda Begini dan begini Dan begini Itu sifat jais Allah Tidak ada apapun Dan siapun Wajibkan Allah Untuk melakukan Suatu hal Yang mungkin Kalau sudah dikatakan Suatu itu Bisa diadakan oleh Allah Dan boleh ditiadakan Maka Artinya Tidak wajib Bagi Allah Untuk melakukan Itu semuanya Di dalam akidah kita Ini sedikit Penjabaran Allah Maha kuasa Di dalam Allah Menciptakan Memperlakukan Hukumnya Kepada makhluknya Tidak ada yang Melarangnya Aku harap jika Berkehendak Tidak ada yang Bisa menentangnya Itu Allah Kalau Allah Menghendaki anda Alim Alim Biarpun Bagaimana Allah Menghendaki anda Menang Akan menang Maka yang harus Kita ikini Bahwa Tidak boleh Kita mengatakan Wajib Allah Untuk melakukan Sesuatu Termasuk Kekurangan Ajaran kita Kalau kita Mewajibkan Kepada Allah Sehingga Tidak wajib Bagi Allah Memasukkan Orang Ahli Ibadah Ke surga Dan Tidak wajib Bagi Allah Memasukkan Orang kafir Ke neraka Kalimat Wajib itu kan Kurang ajar Kepada Allah Ngatur Tuhan Memang Orang kafir Tempatnya Di neraka Sudah disampaikan Cuman Tidak boleh Kita lalu Mengatakan Wajib Bagi Allah Untuk Masukkan Orang Ke neraka Memasukkan Orang kafir Ke neraka Dan tidak Wajib Memasukkan Nabi Ke surga Tidak wajib Cuman Tempatnya Nabi Di surga Tempatnya Orang kafir Di neraka Cuman Mengatakan Wajib Atas Allah Itu Tidak boleh Ini Sangat berbeda Dengan Wajib Bagi Allah Makanya Ada satu Tidak tahu Ustadz Sepertinya Ustadz Akan Tapi Subhanallah Tambak Sekali Hawa Nafsunya Mengkritiki Kaum Asyairah Rupanya Dia tidak Mengerti Tentang Wajib Bagi Allah Dan Wajib Atas Allah Pembahasan Akidah 20 Adalah Wajib Bagi Allah Artinya Wajib Kita Yakini Bahwa Sesuatu Itu Ada Pada Allah Itu Kan Wajib Bagi Allah Kita Bukan Matakan Wajib Atas Allah Cuman Ini Ustadz Saya Kami Kecil Karena Merendahkan Ulama Ustadz Kecil Ini Lihat Ini bukan Bagiannya Para Ustadz Ustadz Besar Yang Menyelesaikan Dia Sudah Membuat Fitnah Menyelesaikan Apa Apa Itu Orang Asyairah Ngatur Allah Mewajibkan Allah Harus Begini Dengan Sifat 20 Mewajibkan Atas Allah Kasian Banget Dia Tidak Faham Kita Tidak Mewajibkan Atas Allah Kita Mewajib Sesuatu Ada Wajib Ada Pada Allah Namanya Sifat Wajib Sifat Mustahil Tidak Boleh Ada Dan Itu Ada Dan Tersebar Video Di mana Mana Yang Kebetulan Sekali Dan Memang Orang Itu Ingin Mengmerat Kaum Asyairah Jadi Lucu Dia Cuman Begitulah Karena Orang Murid-muridnya Juga Awam Banget Jadi Menganggap Omongannya Juga Ilmiah Disanjung Di bawahnya Itu Katanya Bagus Dan Kami Masih Ingat Betul Nama Orangnya Dan Sebagainya Cuman Kasian Orang Semacam Itu Mengatakan Kaum Asyairah Ini Mewajibkan Atau Ngatur Allah Allah Wajib Begini Wajib Begitu Dengan Sifat Dua Puluh Bukan Sifat Dua Bukan Kita Mewajibkan Atas Allah Untuk Melakukan Ini Itu Tidak Sifat Dua Kita Yakini Bahwanya Itu Wajib Ada Wajib Kita Yakini Ada Bada Allah Allah Selain Tidak Wajib Maka Adalah Namanya Jais Allah Boleh Melakukan Allah Boleh Tidak Melakukan Orang Kafir Tempatnya Di neraka Para Nabi Di Surga Cuman Itu Adalah Karena Karunia Kemurahan Allah Bukan Kita Mengatakan Allah Wajib Memasukkan Nabi Ke Surga Tidak Dan Allah Tidak Wajib Memasukkan Fir'an Ke Neraka Tidak Karena Allah Masuka Suka Terhadap Ambanya Allah Terserah Memlakukan Apa Saja Boleh Tapi Tidak Terjadi Boleh Kalau Allah Memasukkan Orang Kafir Ke Surga Boleh Saja Surga Milik Allah Orang Kafir Hamba Allah Cuman Allah Tidak Memperlakukan Cara Itu Allah Sudah Menentukan Bahwasannya Orang Kafir Yang Tidak Beriman Tempatnya Di neraka Cuman Dalam Pembahasan Dialog Akhidah Adalah Tidak Wajib Jangan Sampai Kita Matakan Wajib Kalau Wajib Itu Kan Seharus Kalau Sudah Dikatakan Wajib Maka Harus Patuh Berarti Allah Telah Ditunduk Dengan Undang Undang Yang Telah Dibuatnya Atau Diakini Oleh Manusia Tak Boleh Maka Allah Melakukan Apa Saja Allah Mau Buat Apa Saja Suka Suka Dan Kalau Allah Sudah Berjanji Allah Tidak Pernah Ingkar Janji Allah Akan Masukkan Ke Surga Kalau Allah Berjanji Akan Masukkan Ke Surga Maka Allah Akan Masukkannya Ke Surga Baik Mungkin Kita bahas Ada istilah Dalam ilmu Akidah Yang artinya Sesuatu Yang tidak Harus Ada Dan Tidak Harus Tidak Ada Akan Tapi Dia Boleh Ada Dan Boleh Tidak Ada Seperti Alam Semesta Ini Sebelum Diciptakannya Boleh Allah Kalau Allah Menciptakannya Boleh Kalau tidak Pun Tidak Ada Masalah Ada Yang Wajib Ada Wujud Allah Dan Sifat Sifatnya Dan Yang Tidak Boleh Ada Hidupan kami Terhadap Sesuatu Kami Menghendakinya Kami hanya Mengatakan Kepadanya Jadilah Maka Jadilah Sesuatu Tersebut Artinya Itu Dalam Wilayah Sesuatu Yang Mungkin Kalau Allah Menghendaki Ada Jadilah Maka Akan Jadi Apa Yang Dimaksud Jadilah Maka Jadi Sesuatu Yang Boleh Ada Kalau Sesuatu Yang Tidak Boleh Ada Tidak Mungkin Misalnya Allah Mengatakan Hei Menjadilah Tuhan Selain Aku Tidak Boleh Karena Akal Tidak Bisa Terima Adanya Tuhan Berbilang Tolong Ini adalah Masalah Akidah Yang Detail Dan Itu Penting Untuk Difahami Oleh Para Pencari Ilmu Atau Akidah Boleh Bagi Allah Untuk Mengayakan Seseorang Atau Memiskinkannya Boleh Bagi Allah Membuat Pergantian Siang Dan Malam Tidak Ada Yang Mewajibkan Allah Untuk Melakukan Itu Semua Tapi Allah Boleh Atau Jais Melakukan Itu Semua Dan Boleh Juga Menghentikannya Sewaktu Waktu Nanti Pada Akhirnya Juga Dihentikan Kau Peredaran Berputarnya Matahari Rembulan Di Kearus Edarnya Akan Dihentikan Oleh Allah Nanti Pada Waktunya Hingga Sampai Pada Akhirnya Nanti Kita Masuk Satu Negeri Yang Tidak Ada Matahari Tidak Ada Siang Maha Berkehendak Dan Tidak Ada Yang Dapat Menghalangi Kehendaknya Allah Tidak Dapat Dipaksa Dan Tidak Dapat Dikuasai Baik Ini Adalah Tentang Sifat Jais Bagi Allah Dan InsyaAllah Kita Hadirkan Pada Pertemuan Yang Akan Datang Sifat Sifat Wajib Bagi Para Nabi Para Utusan Allah Subhanahu wa ta'ala Sahabat Al-Bajah TV Setelah Menyaksikan Video ini Jangan Lupa Bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu Ala Nabi Muhammad Allahumma Salli Alaih Wa Ala Ali Wa Sahabat